Ternyata selama ini ia hidup bersama mantan pasukan kegelapan Tapi iblisnya kok konyol banget ya Yuyo perek kabare Lalu beri ki, admin penting lanjutkan alur cerita anime level 2 karacid episode 9-10 nih Dan bagi kalian yang belum nonton episode sebelumnya, kalian bisa cek di playlist link di deskripsi Bah, keusahaan basa-basi lagi Seperti biasa, subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian Supaya admin semakin semangat membuat kontennya Dan juga, mari kita katakan passwordnya bersama-sama Satu, dua, tiga Kepising Kisah 9 Kemudian kita melompat kekeesokan harinya Ketika mereka makan masakan yang dibuat oleh Riz Yang dimana masakannya semakin enak aja Bahkan, makanan Riz lebih enak dari restoran di kota ini Ya, itu semua perkat Bu Meleno atau guru masa yang mengajari Riz caranya memasak untuk keluarga Lalu tiba-tiba ada seseorang yang datang ke rumah Fliu Yang tak lain tak bukan adalah Tuan Putri Eh, sontaklah Fliu bingung bukan yang mereka sudah menolak tawarannya kemarin Namun, Tuan Putri datang untuk meminta maaf Dan mengungkapkan bahwa Fliu adalah Tuan Panaja Sang kandidat pahlawan yang pernah terpanggil ke dunia ini Sehingga Fliu pun menjabut Tuan Putri ke dalam Dan Tuan Putri pun ingin ngobrol berdua bersama Fliu Akan tetapi Riz tidak mau nih Sebab dia adalah istrinya Sehingga Fliu juga membela istrinya Supaya memudahkan untuk berdiskusi nanti Dan terpaksa deh Tuan Putri pun menuruti keinginan mereka berdua Nah, disitu Tuan Putri meminta maaf sebesar-besarnya atas kesalahan mereka sebelumnya Namun, Fliu menyuruh Tuan Putri mengangkat kepalanya Sebab permaafan tidak akan mengubah suatu apapun Makanya Tuan Putri langsung kepada inti dari topik ini Yaitu Tuan Putri menunjukkan peta yang ada beberapa titik Dimana titik ini adalah pertahanan kerajaan Namun, Fliu herani bukannya ini adalah rahasia kerajaan Nah, di setiap titik itu adalah efek permunian yang diseparkan di sekitar kota Akan tetapi efek itu akan segera memudar sehingga ketika itu terjadi Maka pasukan kegelapan akan menginvasi kerajaan mereka Makanya Tuan Putri meminta Fliu menjadi pahlawan kembali Tapi Fliu sekali lagi menolak Sehingga Riz pun juga ikut emosi nih Sebab Tuan Putri seperti memanfaatkan kekuatan Fliu di tengah peperangan ini Eh, namun Tuan Putri takut kalau mereka akan bersekongkol dengan pasukan kegelapan Makanya Tuan Putri mengukapkan kalau sekarang ia menjadi pemimpin kerajaan sementara Sebab sang raja sebelumnya telah mengangkat pahlawan palsu Sehingga sang raja sebelumnya pun dijeploskan ke penjara Makanya sebagai raja, Tuan Putri memiliki keinginan untuk melindungi negara ini dari berbagai bahaya Dan ini semua pertujuan supaya Tuan Putri bisa menunjukkan bahwa ia bisa memimpin pasukan seperti raja Akan tetapi Fliu menjelaskan kalau mereka tidak mendukung salah satu kubu Makanya Tuan Putri pun mohon setelus-telusnya untuk melindungi kerajaan ini Sebab Tuan Putri hanya bisa mengandalkan Fliu saja Di sisi lain, kita ada perlihatkan prajurit yang masih kebingungan mencari keberadaan Paijo Namun si toh berjahatnya malah kelaparan dong Sehingga Paijo pun memberikannya biskuit sisa kemarin Akan tetapi si toh berjahatnya memuji dan juga menjelekan si Kepaijo nih Dan ketika mereka akan pergi mencari tempat aman Eh, tiba-tiba ada laba-laba yang menjerat mereka Di mana laba-laba itu adalah pasukan dari kegelapan Yang bertujuan menangkap mereka untuk dijadikan tuba Mampus lu Kemudian kita melompat ke malam harinya Di kamar, Fliu dan juga Riz memikirkan permohonan Tuan Putri Di mana Fliu juga tidak bisa tinggal diam ketika kotanya berada dalam bahaya Selain itu, Fliu juga bingung apa alasannya ia masuk ke dunia ini Makanya Fliu berpikir ketika ia mempunyai anak bersama Riz nantinya Mungkin ia mempunyai tujuan untuk memperdamaikan dua ras tersebut Makanya Fenris juga akan membantu sebisanya Apapun keputusan yang diambil oleh Fliu Sehingga inilah yang disebut sebagai pasangan Yaitu saling mendukung satu sama lain Kemudian kita melompat ketika alarm peringatan dipunyikan Di mana para warga harus segera mengungsi Karena pasukan kegelapan akan menyerang mereka Lalu kita diperlihatkan di dalam hutan Atau seorang anak yang sedang mencari jamur Eh, tiba-tiba ia dihampiri oleh pasukan kegelapan Dan saat anak itu akan diserang Untungnya anak itu terselamatkan oleh Fliu Tanju Garis Yang datang menghalangi pasukan kegelapan itu Di situ Fliu menyuruh anak kecil itu untuk segera lari Dan Fliu bingung harus diapakan pasukan kegelapan ini Makanya Fliu pun hanya mengancam mereka Untuk tidak menyakiti warga kota di sini Kalau tidak Fliu akan memberikan mereka pelajaran Namun para iblis menganggap Fliu hanya bercanda nih Sehingga mereka pun mencoba menghancurkan penghalang yang dibuat oleh Fliu Tapi gara-gara mereka tidak bisa Mereka pun memanggil iblis Cyclops Yaitu iblis terkuat di dunia iblis Sehingga terpaksa deh Riz pun akan turun tangan Menghadapi iblis Cyclops itu sendirian Selain itu Riz juga mau menunjukkan nih Bahwa Ras Lupin juga tidak kalah dari mereka Tapi Fliu menyuruh Riz untuk tidak membunuh mereka Namun hanya melumpuhkan saja Sehingga inilah yang terjadi Angkat tetapi serangan Riz tidak ada apa-apanya nih Bagi si Cyclops Makanya Riz pun menyerang menggunakan sihirnya Sehingga si Cyclops pun berhasil dilumpuhkan Lalu ketika iblis lain ingin menyerang Riz Eh tiba-tiba mereka terkunci oleh sihir Fliu Sehingga mereka pun juga tidak bisa terkutik kembali Akan tetapi setelah itu semua Fliu malah menyembuhkan mereka Dan menyuruh mereka untuk kembali ke dunia iblis secara baik-baik Eh sontalah para iblis heran Mengapa Fliu bersikap seperti ini Sehingga Fliu pun mengenarkan diri Kalau dia adalah manusia biasa Yang memiliki hubungan spesial dengan iblis Makanya Fliu ingin membawa perdamaian Kepada ras manusia dan juga ras iblis Tapi jika tetap kekeh mereka tidak mau mundur Maka Fliu tidak akan segan-segan lagi menghabisi mereka Sehingga mereka pun ketakutan nih Dan langsung kabur Mampus Alhasil rencana mereka pun berhasil nih Dengan memukul mundur pasukan kegelapan Tanpa adanya korban jiwa Kemudian ada beberapa penduduk Menghampiri mereka berdua Untuk berterima kasih Namun Fliu tidak mengenalkan diri Melainkan hanya memberitahu Kalau mereka adalah pahlawan tanpa nama Suruhan dari tuan putri Lalu mereka pun pergi begitu saja Di sisi lain Informasi tentang pahlawan tanpa nama Langsung terdengar oleh tuan putri Makanya tuan putri pun langsung tahu Kalau itu adalah Fliu Sehingga ia pun menjadi senang Di sisi lain Gozal mengetahui Kalau serangan pasukan kegelapan ini adalah ulah adiknya Dan tak lama kemudian Datang pasukan yang memberitahu Kalau adiknya sekarang melakukan kudeta Di sisi lain Lebih tepatnya di dunia iblis Adik Gozal kita sebut saja si Samsul Sangat bangga dengan bawahannya yang bernama Yuli Atas kerja kerasnya Dan terungkap Kalau Paijo dan Shito berjahatnya Akan digunakan sebagai tumbal Supaya si Samsul ini Mendapatkan kekuatan untuk melawan Gozal nantinya Sehingga mereka pun optimis Akan memenangkan duel nanti Dan bisa menguasai kerajaan iblis Kisah 10 Ya akan tetapi kekesokan harinya Gozal bersama Uliminas datang ke rumah Fliu Wah ada apa gerangan? Dan ternyata Gozal ingin tinggal di rumah Fliu Untuk sementara waktu Lalu kita dibawa flashback ke kejadian sebelumnya Ketika Gozal mendapatkan informasi Kalau adiknya si Samsul akan menggudeta dirinya Dari tahta raja iblis Sehingga Gozal langsung menuju ke dunia iblis Dan di sisi lain Kita diperlihatkan Uliminas bersama teman-teman pasukan iblisnya Yang dimana mereka bersedia menonton duel sengit Antara si Samsul dengan Gozal Itu karena mereka merasa bosan kepada Gozal Yang belakangan ini sering ke dunia manusia Dan juga tidak melanjutkan serangan mereka ke istana dahulu Sehingga karena mereka semua setuju Uliminas tidak bisa melakukan apa-apa nih Lalu mereka menuju ke tahta raja iblis Untuk menemui si Samsul dan si Yuli Akan tetapi Uliminas langsung menyerang si Samsul nih Namun Uliminas tidak sekuat Samsul Sehingga Uliminas pun langsung terlempar jauh Akan tetapi ketika si Yuli akan mengeksekusi Uliminas Tiba-tiba Gozal datang bersama prajuritnya Namun Gozal malas mensetujui duel dengan adiknya Akan tetapi si Samsul memancing emosinya Sebab ini adalah ajang untuk menunjukkan Bahwa Gozal pantas dicap sebagai raja iblis Akan tetapi ketika si Samsul jujur Bahwa pasukan kegelapan yang menyerang dunia manusia Itu adalah rencananya Gozal pun marah Dan alasan si Samsul melakukan itu Sebab ingin mencapai keinginannya Untuk menguasai dunia manusia Sehingga Gozal pun mengeluarkan kekuatan raja iblisnya Sehingga kita bisa mengetahui Kekuatan Gozal yang asli Eh namun bukannya menyerang Gozal marah menyerahkan cincin raja iblisnya begitu saja nih Akan tetapi si Samsul malah tidak terima dong Karena ini sama saja menghina dirinya Namun Gozal mengutarakan alasannya Sebab jika di pikiran mereka Gozal tidak layak menjadi seorang raja iblis Maka Gozal tidak perlu berada di posisi ini lagi Eh namun Saat si Samsul akan menyerang kakaknya dari belakang Si Samsul malah terkena tendangan ulti dari Gozal Yang membuatnya pun langsung terpencal jauh Mampus lu deh deh Sehingga itu membuat para pasukan iblis Buil bertanya-tanya Apa yang dilakukan oleh Gozal Selain itu si Paiju dan si Topur jahat Rencana nih kabur dari sini Mumpung kesempatan ya kan Sehingga itulah cerita Gozal bisa sampai ke rumah Fliu Sebab mereka tidak punya uang ataupun tempat tinggal lagi Sebab semua uang yang Gozal punya Ia berikan kepada bawahannya yang sudah mengabdi kepadanya Eh namun tiba-tiba Balirasa datang dong Sehabis berburu Dan ia kaget ketika melihat Gozal berada di depannya Sehingga mereka semua pun berkumpul nih Untuk meminta persetujuan Apakah Uliminas dan Gozal boleh tinggal sementara waktu bersama mereka Nah setelah menjelaskan kepada mereka tentang kejadian tadi Gozal resmi sudah keluar dari pasukan iblis Dan juga mencopot kelar raja iblisnya Sehingga Gozal sekarang tidak bisa tinggal di dunia iblis lagi Dan karena kenalannya hanyalah Fliu Sehingga terpaksa Gozal harus meminta bantuannya Disitu Gozal berjanji tidak akan membahayakan mereka Bahkan manusia Sebab Gozal sekarang bukan musuh mereka lagi Dan terungkap bahwa dahulu kala Gozal juga mereput tahta raja iblis ayahnya Sebab Gozal tidak suka cara kepemimpinan ayahnya tersebut Sehingga ketika ia akan dilengsarkan seperti itu Gozal pun mending memilih mundur Namun Gozal juga percaya Pasti Fliu bisa menghentikan pasukan kegelapan itu Sebagai pedualang tanpa nama Eh sontahlah Fliu dan Riz kaget dong Ternyata Gozal juga mengetahui penyamaran mereka Kembali ke topik Mereka berdikas setuju nih Gozal boleh tinggal di rumah ini Kecuali Balirosa Sebab Balirosa seperti tidak mau Gozal tinggal saatap dengannya Akan tetap iris memancing nih Sebab masa gak boleh Mantan bosnya Terjuga mantan pasukannya tinggal disini Sehingga Balirosa pun tidak enak dong Dan terpaksa Balirosa menerima Gozal dan Ulimines tinggal disini Untuk sementara waktu Kemudian kita melompat ketika mereka melakukan hari-hari seperti biasa Dimana Gozal berniat membantu mereka nih Namun Gozal malah selalu membuat kerusuhan Makanya Gozal berniat membantu Fliu saja Membuat persenjataan Namun ketika melihat tameng buatan Fliu Yang terbuat dari sisi pasukan naga kegelapan Eh Gozal sedikit kaget nih Tapi ia sadar itu adalah barang rampasan Yang boleh diambil oleh pemenang Sehingga Gozal percaya Kepada pasukan manusia Pasti akan memenangkan jika memakai perisai seperti ini Di belakang Ulimines heran dong Dengan Gozal yang bisa seakrab itu dengan manusia Dibandingkan sesama ras iblis Bahkan Gozal lebih semangat seperti ini Dibandingkan memimpin pasukan kegelapannya Lalu kita melompat ke malam harinya Ketika mereka masak bersama Namun kita diperlihatkan Balirosa yang merasa sedih Lalu ketika mereka semua sudah tertidur Ternyata Balirosa tidak bisa tidur Sehingga Riz dan Fliu pun menghampirinya Untuk bertanya tentang malasalahnya Disitu Fliu meminta maaf Karena memaksa Balirosa harus menerima keberadaan Gozal dan juga Ulimines Selain itu Fliu juga sudah merasa nyaman dengan kehidupannya sekarang Dimana teman-temannya sangat bersemangat menjalani hidup Tapi hidup berbeda dengan Balirosa Yang belum bisa mencapai apapun Sehingga Balirosa merasa tidak pantas hidup dengan mereka lagi Selain itu Balirosa juga merasa aneh Karena bisa berbicara, tertawa, menghormati perbedaan Dan berbagi makanan dengan iblis Tanpa menghiraukan bahwa iblis juga pernah menyerang mereka Sebab di masa lalu Balirosa merasa terpukul Ketika para bawahannya ada yang terluka Bahkan meninggoy gara-gara menyerang pasukan kegelapan Namun Fliu menjelaskan bahwa Gozal berbeda dari iblis yang lain Dimana Gozal datang kesini karena ada masalah internal Selain itu mereka juga mempunyai rahasia sendiri-sendiri Tapi mereka jujur satu sama lain Sehingga itu akan membentuk keluarga yang harmonis Dan akan menerima mereka apa adanya Lalu Riz mengungkapkan jadi dirinya Bahwa dia juga adalah mantan pasukan kegelapan Eh sotaklah Balirosa kaget Ternyata selama ini ia hidup bersama mantan pasukan kegelapan Tapi iblisnya kok konyol banget ya Di samping itu Mesipun Balirosa tidak mempunyai bakat Tapi Balirosa mempunyai ilmu membuat makanan enak Sehingga Riz bisa belajar cara membuat kue yang enak kepadanya Makanya kegesokan harinya Balirosa pun langsung menemui Gozal berserta Uliminas Untuk menyatakan kalau ia sudah menerima keberadaan mereka berdua Tapi ia juga akan terus mengawasi mereka Sehingga dengan seneng hati Gozal menerima kesepakatan itu Dan berharap semoga mereka bisa akrab terus Hmm ngombal gak tuh Hmm kebising Tapi gara-gara Salting Balirosa pun kabur Dengan alasan berburu bersama si B Di sisi lain Kira diperlihatkan Paijo bersama topur jahatnya Yang berhasil kabur dari kerajaan iblis Dimana mereka juga berhasil mengambil perhiasan Dan juga batu sihir di ruang harta mereka Makanya Paijo pun optimis Bisa mempunyai tempat tinggal yang layak Dengan menjual beberapa perhiasan yang ia curi Dan episode kali ini pun bersambung durul Next episode Alpin akan lanjutin Dan semoga aja gak ada kendala ya kan Oh ya re ini kenapa ya Gue tiba-tiba sepi banget lah channel admin Btw ada yang tau apa alasannya Alpin juga bingung nih Ada apa nih Ya kalau kalian ada saran kritik ya kan Kalian komen aja Pasti anda admin bacain kok Min beberapa hari ini emang lagi capek-capek banget gitu loh Ujian lah gini lah Ada kalian yang bilang Min A plus setiap hari Min Tapi mungkin kalau upload setiap hari itu Admin biasanya itu di bawah Durasi di bawah 20 menit sih kayaknya Moga aja Ya coba aja aja ya Admin coba animal hawas gitu Ntar admin buat serisnya gitu Gimana menurut kalian Kalian boleh komen di bawah Yaudah sih gitu aja sih Admin ucapin terima kasih lagi ya cuy ya Yang masih tai disini Dan sampai jumpa di episode berikutnya Eh ya btw ini yang giveaway cuma satu cuy Yang lainnya mana nih Yang duanya nih Gak tau dah Yang ngecat admin cuma satu Oke lah Bapak coy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih.